Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan akademik yang selalu atau sesuai dengan kegiatan kalender akademik yang kita laksanakan adalah salah satunya melaksanakan magang di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas yang mana yang disebut magang itu harus turun ke lapangan secara langsung dan diawasi oleh tenaga-tenaga sanitasi yang ada di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan namun karena kondisi pandemi COVID-19 ini sehingga magang ini kita lakukan kita laksanakan secara daring atau secara virtual nah tetapi yang perlu kita garis bawah dalam kegiatan ini bahwa walaupun kita laksanakan secara daring kita harapkan dengan hadirnya narasumber yang pakar di bidang sanitasi kompetensi yang kita harapkan sesuai dengan yang tertulis dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh sanitari yaitu mampu melakukan pengawasan kegiatan sanitasi lingkungan mampu melakukan perencanaan mampu melaksanakan kegiatan serta mampu melakukan evaluasi kegiatan sanitasi lingkungan di wilayah kerja atau di Puskesmas saya kira ini yang menjadi harapan untuk kita capai sebagai mahasiswa di dalam tingkat akhir namun perlu juga kami sampaikan bahwa pada kegiatan ini sekaligus kita mengharapkan ada kegiatan atau ada mahasiswa dari angkatan atau semester di bawah yaitu semester 2 dan 4 sehingga momen yang kita laksanakan pada sore ini bisa menjadi efektif dan efisien karena sekaligus boleh dikatakan sebagai kuliah pakar di mana Bapak Andris tidak punya waktu yang cukup panjang untuk bersama-sama dengan kita tetapi kita berterima kasih karena meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau sebagai Satgas COVID-19 terima kasih Pak Andris sudah bersedia untuk menjadi narasumber bagi mahasiswa kami sebenarnya dengan kegiatan ini tidak mengurangi kompetensi yang dicapai yang diharapkan di mahasiswa menjadi kegiatan yang menjadi kuliah pakar segaligus kuliah pakar bagi mahasiswa yang yang nanti akan digeluti di pusat nanti saya kira ini yang dapat kami sampaikan dan perlu kami sampaikan pula bahwa dalam kegiatan kita walaupun kita laksanakan fokusnya di jurusan tetapi kegiatan ini tetap dimonitor oleh pimpinan Direktur dan Wakil Direktur yang ada di kantor pusat saya kira ini yang dapat kami sampaikan harapan kami bahwa mahasiswa yang program studi D3 Sanitasi bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini dan karena dari maka ketika ada hal-hal yang kurang jelas mohon untuk jangan ragu-ragu untuk menanyakan kepada narasumber karena waktu ini kita bisa menangkap secara baik karena waktu narasumber itu sangat sibuk beliau adalah seperti saya sampaikan tadi adalah satgas COVID-19 yang sampai sekarang di Manado dan di Jumlah Raksin karena pada umumnya masih tetap menyingkat Demikian dan dengan ucap syukur keadaan Tuhan yang mahasiswa sama kegiatan ini kita buka secara bersama Terima kasih Terima kasih Pak Ketua Jurusan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sebelum kita lanjut pada sesi berikut kita akan masuk pada laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Ketua Program Studi D3 Sanitasi oleh Bapak Jasman SPD MGS silakan Pak Terima kasih Pak Desmond Selamat siang Salam sejahtera bagi kita sekalian pertama-tama yang saya hormati Pak Andri Swala SKM yang sekaligus sebagai narasumber kita pada siang hari ini yang saya hormati Ketua Jurusan Kesetetan Lingkungan Pak Bunga Kareng SKM MGS teman-teman sejauh dosen dan seluruh mahasiswa yang hadir pada saat ini tentu kita pertama-tama bersyukur pada Tuhan Makuasa karena Tuhan masih mempertemukan kita walaupun secara virtual sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pelaksanaan magang semua mahasiswa langsung turun di dinas kesehatan atau puskesmas nah karena ada musibah atau pandemi COVID-19 maka hampir semua kegiatan kita laksanakan secara daring atau online begitu juga dengan magang pada tahun ini saya kira tidak mengurangi kompetensi yang diharapkan seperti yang sudah disampaikan ke tujuh perusahaan tadi walaupun kita laksanakan secara daring tapi mudah-mudahan informasi yang akan disampaikan Pak Andri sebentar bisa mempertinggi atau membantu untuk pencapaian kompetensi mahasiswa khususnya Tupuksi tenaga sanitarian di puskesmas perlu kami sampaikan bahwa peserta magang pada tahun ini kurang lebih 37 ya atau 38 mahasiswa tingkat akhir walaupun yang ada saat ini sekitar 42 mahasiswa tapi sisanya itu sudah mengikuti magang pada tahun kemarin informasi untuk mahasiswa pelaksanaan untuk ujian akhir itu tetap dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2020 ini jadi kami mengharapkan dengan berbagai kekurangan pada masa pandemi ini kita semua berproses untuk bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan saya lupa tadi teman-teman dari sanitarian puskesmas saya kira ada berapa yang bisa bergabung selamat bergabung mohon bimbingan untuk mahasiswa kami supaya kegiatan ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal saya kira terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Desmond terima kasih Pak Kaprodi Sudara-sudara Bapak Ibu rekan teman-teman sejawat dosen dan mahasiswa yang hadir sebelum kita masuk ke narasumber utama kita yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai bahan informasi bahwa bagi mahasiswa yang tidak ikut hadir pada sore hari ini dinyatakan tidak ikut magang sekali lagi bagi mahasiswa yang tidak ikut hadir pada sore hari ini dari panitia menyatakan bahwa mahasiswa tidak ikut kegiatan magang bersebab itu mohon kepada penanggung jawab kelas ketua kelas agar menginformasikan selagi kegiatan masih berlangsung oke itu sebagai bahan informasi dan kita masuk pada acara utama kita yaitu pemaparan materi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Andri Swala SKM Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Manado kurang lebih waktu diberikan oleh panitia kurang lebih 60 menit kepada Bapak Andri Swala SKM dipersilakan Selamat sore Selamat sore Pak Selamat sore Pak Andri Salam sehat bugar dan produktif Salam sehat Pak Kalau di kita di kesehatan kenapa juga apa Seksi ini Seksi kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga jadi ada ada temboyan atau yang kita yaitu salam sehat bugar dan produktif kalau tidak bugar berarti belum tentu sehat tidak produktif berarti juga tidak sehat belum tentu sehat ya mudah-mudahan orang semua ini sehat semua amin ya dan juga masih produktif nah baik ketua jurusan kesehatan lingkungan yang saya hormati Bapak Bunga Karain dan juga Kak Prodi Pak Jasman tarif jurusan dan juga Bapak Ibu dosen yang boleh bersama-sama dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan pada hari ini baik saya akan mengaparkan mengenai program dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga di Dinas Kesehatan Kota Manado program kesehatan lingkungan kesehatan kerja merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan kesehatan kerja sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia saya perlu jelaskan disini bahwa program kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin kenapa ini program ini ada kesehatan kerja dan juga olahraga ini satu nomenklatur yang ada dari kementerian yang dulunya kesehatan kerja itu ada di seksi-seksi atau di bidang yang lain demikian juga olahraga itu ada di seksi dan bidang yang lain dulu memang saya sudah pernah kasih saran terutama untuk kesehatan kerja bahwa kesehatan kerja itu kami dulu masih dari D1 D3 itu sampai juga di D1 itu mendapat kuliah mengenai kesehatan kerja jadi tepat sekali sebenarnya itu kalau ada di kesehatan lingkungan dan juga untuk olahraga itu juga dipertimbangkan baik kemana ini program olahraga ini ternyata juga kalau di dinas yang lain memang ini masih terpisah masih ada terpisah dengan seperti dulu Tomohon Kota Tomohon ini kesehatan lingkungannya sendiri kesehatan kerjanya sendiri olahraga juga sendiri ini urayan tugas urayan tugas bagaimana untuk pengawasan kualitas air bersih dan air minum pengawasan sanitasi tempat-tempat umum penyekatan perumahan pengawasan tempat pengolahan makanan minuman melaksanakan kursus penjama makanan pada tempat pengolahan makanan dan minuman dan menergitkan sertifikat light hygiene baik pada perusahaan maupun pada karyawan juga melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat kemudian melaksanakan program kesehatan kerja dan olahraga dan olahraga untuk pengawasan kualitas air minum kita mengacu pada PMK 492 2010 yaitu persyaratan fisik kimia bakterologis dan radioaktif mungkin khusus adik-adik mahasiswa boleh download ini ke adik HP kalian masing-masing dan itu ada boleh kita lihat bersama-sama ini saya kasih gambaran mengenai antara 17 sampai 27 persen risiko stunting berkurang dengan adanya perbaikan air minum dan sanitasi ini mungkin program ini mau bilang mau dikatakan baru terjadi di akhir-akhir abad milenium karena dulu memang orang menganggap bahwa masalah stunting itu cuma soal itu urusannya bagian gisi tapi dalam kenyataan ternyata setelah dilakukan penelitian bahwa masalah orang pendek itu dan juga masalah gisi itu dipengaruhi karena kualitas air minum dan sanitasi yang saya ambil contoh ketika air itu tercemar tercemar oleh E.coli dan sanitasi rumah juga ventilasi atau kepadatan yang ada di rumah penghuni lantai dan lain sebagainya persyaratan rumah sehat itu tidak terkenui itu ternyata mempengaruhi stunting kita tahu bersama ada seribu seribu hari atau dikatakan masa periode periode emas untuk pertumbuhan seorang anak dari lahir dari umur dari umur dari dalam kandungan sembilan bulan sampai umur dua bulan itu periode emasnya sehingga kalau disini terganggu masalah akan timbul masalah juga stunting misalnya di waktu anak tersebut dalam ibunya kena malaria yang otomatis ya anemi ibunya kena diare karena air tercemar ibunya kena TBC karena sanitasi rumah yang tidak memadai sehingga proses ini terjadi di dalam kandungan dari seorang ibu demikian juga dia jika dilahirkan anak ini dilahirkan dan kondisi ini terus berlangsung maka bukan cuma masalah stunting tapi masalah TBC yang sangat berat akan terjadi untuk pertumbuhan daripada anak ini nah hubungan positif antara penyediaan air minum perbaikan sanitasi dan atau hijin berbanding lurus dengan pertumbuhan fisik telah dapat dilaporkan oleh berapa penelitian bukan melalui percobaan bukan dicoba-coba keluarga mempunyai akses jamban dikaitkan dengan keluarga yang melakukan buang air besar sembarangan mengurangi kemungkinan stunting 23-44% pada anak-anak usia 6-23 bulan perbaikan kondisi sanitasi menghemat pengeluaran 40 triliun mengurangi belanja rumah tangga 1,3 juta per keluarga per tahun pengurangan anak angka diare kemudian peningkatan produktivitas nah di kota menado kita melakukan pengawasan sanitasi juga pengawasan sanitasi tempat umum yaitu pemeriksaan dan pengawasan faktor lingkungan dan manusia yang melakukan kegiatan di tempat-tempat umum yaitu dimana yang dikaitkan untuk penyedia air minumnya sampah wc higien dan sanitasi makanan konstruksi bangunan pemeriksaan faktor dan lain-lain mungkin ini agak itu tadi sekedar untuk khusus untuk adik-adik masiswa yang khusus untuk sanitasi tempat-tempat umum ini adalah suatu usaha untuk mengawasi dan menjaga kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang rat hubungannya dengan timbunnya atau menularnya suatu penyakit banyak definisi yang boleh dipakai untuk ini ya ini tempat-tempat umum yang kita lakukan pemeriksaan dan pengawasan yaitu tempat ibadah pasar terminal sekolah hotel bioskop mal dan lain-lain ini untuk khusus untuk penyihatan perumahan penyihatan perumahan yang kita lakukan itu dimana diharapkan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar tercapai kondisi perumahan dan lingkungan yang sehat sehingga mampu mengurangi risiko penularan penyakit atau jangguan sehatan kemudian persyaratan tentunya mengikuti persyaratan persyaratan rumah sehat yaitu baik gentilasi lantai dan ada air bersih pokoknya adanya sanitasi dasar di rumah kita kemudian eliminir untuk perumahan kum kita tahu bersama kalau ada program dari kementerian kementerian yaitu 100-100 yaitu air yang aman kemudian pemukiman yang kumuh yang hal dan 100% sanitasi layak dan ini yang khusus yang ada di Kota Manado memang masih ketahui bahwa di Kota Manado juga memang masih ada perumahan kumuh walaupun sudah banyak yang dieliminir atau sudah dipindahkan ada juga yang masih balik di tempat yang pertama ini adalah usaha dari pemerintah Kota Manado untuk mengeliminir perumahan kumuh yang ada terutama yang ada di bantaran-bantaran sungai yang ada di Kota Manado ini juga masih menjadi satu persoalan untuk sanitasi yang ada di Kota Manado sehingga pemerintah berusaha untuk juga membuat mereka perumahan-perumahan yang ada seperti yang ada di apa itu di Lorenz sana itu dipindahkan ke sana dan memang program ini sangat juga berpengaruh untuk kesehatan lingkungan untuk Kota Manado terutama penyakit-penyakit yang seperti TBC dan lain sebagainya untuk pengawasan tempat pengelahan makanan minuman yaitu kita mengetahui persyaratan tempat pengelahan makanan dan minuman agar penerapan masyarakat dan pemeliharaan TPM agar terhindar dari risiko penjemaran nah kita bertahu bersama dengan adanya dampak dari COVID-19 ini banyak rumah-rumah makan yang tutup yang tadi juga tempat tempat umum juga banyak yang tutup karena ini dampaknya besar ini tugas daripada seorang kesehatan lingkungan ini jadi berat sekali sebetulnya dengan adanya COVID-19 ini karena pengawasan-pengawasan dan bagaimana juga melakukan atau juga menghindari akan risiko ini terjadi khususnya di kota Manado mal-mal dan juga rumah-rumah makan yang dilakukan penutupan ditutup yang tentunya itu karena ketakutan juga dari masyarakat yang ada di kota Manado tapi ada satu edukasi yang boleh kami sampaikan dengan kepada juga masyarakat bahwa sebetulnya itu tidak perlu terlalu takut misalnya kita beli makanan di rumah makan kalau tentunya ini ada ada syaratnya kalau rumah makan itu ada sertifikat like hygiene tentunya tidak usah takut karena yang tentunya protab untuk kesehatan mereka telah lakukan yang ada berapa rumah makan saya masih berani membeli makanan yang ada di kota Manado yang memang ada like hygiene sehingga itu saya rasa dapat menjang untuk kesehatan untuk keamanan dari pangan itu kemudian ada depot air minum yang makanan depot air minum yang ada di kota Manado banyak sekali ada 168 depot air minum yang data dari saya mungkin hanya 9 yang bisa masih memenuhi syarat yang lain masih yang masih banyak yang belum baik dari depot air minum ini ini ada teman-teman saya melakukan juga ada berapa untuk pemeriksaan depot air minum yang ada di kota Manado kemudian ini ada pemeriksaan rumah makan yang kita lakukan juga ini pemeriksaan di rumah-rumah makan baik ada rumah-rumah makan yang ada di pinggir-pinggir jalan yang ada kemudian ada rumah-rumah makan yang memang berdiri secara permanen juga restoran-restoran ini ada gangga kelima yang ada di kota Manado yang juga kami lakukan pemeriksaan pemantauan dan juga pengawasan dan juga memberikan edukasi untuk pedagang kaki lima ini nah ini ada pelatihan penjama makanan ini kebetulan yang kami lakukan di Hotel Legon Legon Kota Manado nah ini ada di salah satu restoran yang ada di Kota Manado yang dilakukan pelatihan penjama makanan dan ini ini adalah satu pemeriksaan yang kami lakukan pemeriksaan alat makan alat makan yang ada di salah satu hotel yang ada di Kota Manado dan juga dilakukan rektal sweat untuk karyawannya yang dilakukan bekerjasama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Kota Manado nah ini ada penutupan acara pelatihan kembali ada satu program yang sangat penting untuk khusus untuk sanitasi yang ada program sanitasi yaitu sanitasi total berbasis masyarakat nah mungkin kalau adik-adik mahasiswa ya banyak sudah mengetahui dengan program STDM ini yang cuma mau saya sampaikan di sini bahwa di Kota Manado ada 87 kelurahan yang baru yang baru dilakukan deklarasi itu baru 12 kelurahan 12 kelurahan yang lain masih masih tapi sebenarnya kalau di kalau di secara faktual sebenarnya sudah berjumlah ada 60% yang bisa dideklarasi tetapi ada kesulitan-kesulitan yang lain yang masih itu yang masih menanjal ini yang kita tahu 5 pilar yang ada kita terus terang di Kota Manado yang sampai ini untuk stop buang air besar itu memang masih apa itu apalagi untuk ODF untuk keularan ODF itu stop box itu masih seiring bersama-sama dengan jumlah kelurahannya itu baru 12 kelurahan yang stop box yang ada di Kota Manado dan kita masih kendala juga untuk pengolahan limba rumah tangga kalau sampah itu sudah terkelola cukup baik karena itu sekarang dikelola oleh kecamatan dan juga kelurahan dan untuk PAMRT ini tidak terlalu masalah dan khusus untuk CTPS cuci tangan pakai sabun yang tahun 2019 kita memang sulit sekali masih 12% tapi sekarang di masa pendentik COVID-19 ini dia boleh melonjak sampai 60% kita juga rasakan bersama karena orang ada edukasi di sana sini untuk mencuci tangan untuk menghindari karena salah satu cara yang paling baik termasuk itu yaitu kita lakukan cuci tangan pakai sabun setiap kali apalagi sebelum makan dan juga ada aktivitas-aktivitas lain terutama aktivitas di luar makita dan CTPS ini kami lakukan juga yang sebelum-sebelumnya kami edukasi terutama untuk anak-anak sekolah ini ini untuk kesehatan olahraga yang bergandengan sama-sama dengan kesehatan lingkungan ini saya ambil data yang tahun 2019 yang jumlah penduduk yang kurang lebih 267 juta sekian yaitu dikatakan pekerja ada 187 juta atau 48% yang formal itu ada 51,2 juta atau 40% dan informal 76,8 juta atau 60% nah disini kerugian negara sampai 90 triliun pada pekerja karena absen karena sakit ada 4 hari per tahun kematian 15 orang per 100 ribu dan kecelakaan akibat kerja ada 7 orang per 1000 orang nah disini dapat melihat kita melihat bersama bagaimana peran daripada kesehatan kerja ini untuk daripada masyarakat untuk dijadikan satu program di Dinas Kesehatan Kota Manado walaupun ada berapa program yang kami lakukan itu belum ter belum terjadi secara maksimal kemudian yang sebelah untuk aktivitas fisik yaitu menyangkut dengan kegiatan olahraga ya kalau olahraga yang kami lakukan di kegiatan olahraga program kesehatan olahraga ini yang masih kami lakukan yaitu masih sebatas dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus-pengurus yang ada klub-klub olahraga yang ada di Kota Manado dan juga ada yang kami lakukan untuk petugas puskesmas yang ada di Kota Manado Nah ini kalau untuk kesehatan kerja itu kita tahu bersama juga bahwa pekerja itu merupakan peluang punggung daripada keluarga jadi kalau dia sakit yang otomatis akan berpengaruh untuk perekonomian dan keluarga demikian juga untuk investasi perusahaan akan berpengaruh dan penggerak ekonomi bangsa terus dia akan terjadi untuk mencetak generasi penerus bangsa sehingga kesehatan masyarakat kalau ini akan pekerja itu baik tentu penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi akan berkurang tanti penyakit tidak menular dan penyakit menular itu akan berpengaruh lanjut kita yang langsung saja untuk penguatan puskesmas melalui pendekatan keluarga untuk program kesehatan olahraga kesehatan kerja dan olahraga untuk mencapai SDGs yang ada di Kota Manado kami melakukan pelatihan untuk pembentukan pos UKK memang di Kota Manado itu pos UKK baru dua baru dua yang terbentuk di Kota Manado yaitu dilakukan di Bitung Karangria dan juga untuk kelompok nelayan dan juga yang kami lakukan di pabrik rupuk kemudian kami lakukan juga setiap tahun kebugaran untuk calon jemaah dan aktivitas fisik yang boleh kami lakukan di sekolah dan juga ada program GP2SP yaitu Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif ini masih belum kami lakukan program GP2SP dan program TQ juga belum yang kami sementara juga lakukan yang K3 rumah sakit perkantoran dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga survival kesehatan pekerja dan kesehatan